Tengah Tengah yang berjalan di Jaya Wadik Ujah dengan Liga 52002 dengan keadaan yang terbaik. Ini adalah kemampuan yang terbaik. Host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Media asal Vietnam Sport442 terlihat iri melihat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah fiala dunia U17 2023. Menurut media Vietnam itu, Indonesia bak anak kesayangan FIFA karena dipilih untuk menjadi tuan rumah fiala dunia U17 2023 meski tak mengikuti kualifikasi turnamen tersebut. Sport442 mengungkapkan rasa irinya itu dalam sebuah artikel berjudul, Vietnam sedih menyaksikan Indonesia jadi kesayangan FIFA, tak main di kualifikasi, tetap hadir di fiala dunia. Lebih lanjut, dalam artikel tersebut, mereka merasa terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah begitu tiba-tiba. Padahal sebelumnya media Vietnam itu melihat timnas Indonesia U17 saja tak bisa lolos ke putaran final piala Asia U17 2023 karena gagal di kualifikasi. Pada kualifikasi yang digelar Oktober tahun 2022 lalu itu, timnas Indonesia U17 gagal lolos karena kalah dalam perolehan poin dengan Malaysia di grup B. Akan tetapi, faktanya kini timnas Indonesia U17 yang gagal ke piala Asia U17 2023 justru mampu bermain di piala dunia U17 2023 karena status tuan rumah. Hal tersebut ternyata membuat media Vietnam itu geram. Indonesia otomatis mengikuti putaran final piala dunia U17 2023 gara-gara secara tiba-tiba dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah. Padahal Indonesia saja tidak bisa lolos ke piala Asia U17 2023, tambah keterangan sport 442. Namun, karena status tuan rumah, maka otomatis timnas Indonesia U17 akan main di putaran final piala dunia U17 2023. Bahkan dimasukkan ke dalam pot unggulan pertama, lanjut media Vietnam tersebut. Bisa dilihat, dalam artikel tersebut media Vietnam, sport 442, benar-benar tidak senang karena FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023. Pengumuman mengenai kabar tersebut pun baru diumumkan FIFA pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 kemarin. Indonesia dipilih menggantikan Peru yang seharusnya menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023 yang digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Peru dicoret menjadi tuan rumah karena dianggap gagal memenuhi infrastruktur untuk menggelar turnamen akbar tersebut. Terpilihnya Indonesia pun bukanlah sesuatu hal yang mengagetkan. Sebab Indonesia sejatinya sudah siap menggelar turnamen sebesar piala dunia U17 2023 lantaran sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah piala dunia U23 2023. Akan tetapi, karena adanya penolakan timnas Israel U22, FIFA pun membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Kini, FIFA kembali mempercayai Indonesia untuk menggelar piala dunia U17 2023. Dan nampaknya turnamen ini akan berjalan dengan lancar, karena diketahui timnas Israel U17 tidak lolos ke putaran final piala dunia U17 2023. Jadi, pencinta sepak bola tanah air bisa lebih tenang dalam menyambut turnamen yang digelar di Indonesia nantinya. Terima kasih telah menonton!